Yo, what's up dope, before you start this video, please give me a subscribe, like, and comment, because if you do that, you support me as well, thank you, bye Kalian mencet yes, dan kalian pilih Ranmaru Second Request, nah, cara dapetin misi Ranmaru Second Request gimana? Di part sebelumnya aku udah jelasin ya kan, harus kayak gimana-gimana, karena ini harus nyambung, jadi kalian harus dapet senjata keempat dulu, baru kalian bisa dapet senjata kelima, kurang lebih gitu Jadinya ya, kan aku ngelakuinnya di Samurai Warriors 2, cuman ini aku ngelakuinnya di Samurai Warriors 2 Extreme Legend, jadi kurang lebih sama lah, gak ada bedanya, intinya sama lah, dan kalau sudah masuk kayak gini, ya kalian bebas sih mau ngapain aja ya, kalian tinggal dateng, berantem, dateng, berantem, dateng, berantem gitu aja, maksudnya ketemu musuh berantem, ketemu musuh berantem, ketemu musuh berantem, ketemu musuh berantem, karena aku disini pake senjata keempatnya, karena Sake banget, ini modasinya mantep, trust ya, karena Ranmaru Mori tuh karaksternya power, jadi emang gimmicknya jadi lumayan, dan disini aku bakal tunjukin juga caranya, yang pasti kalian harus juga kebuka dulu sih, Ranmaru Request nih, karena kalau sudah kebuka, udah hidup kalian bakal tenang, damai, gak kayak Opuni kemarin ya, kan Opuni kemarin ya, kan Opuni kemarin ke satu-satu, nah ini, Kita ada gacha-gachaan, apalagi kalau udah kalian dapet yang ke, misalnya kalian kayak aku nih, main Samurai Warriors 2, Samurai Warriors 2, and then kalian sudah, sudah pernah ngebuka senjata keempatnya, jadi senjata kelimanya cuma lanjut aja di state yang sama lagi, jadi gak ribet, tidak ribet sama sekali, malah kalau aku bilang senjata keempat itu lebih ribet daripada senjata kelima, sebenarnya ya, Cuma mungkin, dibilang, dibuat ribet jadinya, gak begini, mungkin developernya sadar banget, soalnya beda banget guys, beda banget, kalian main Nasty Warrior gampang banget, cara dapet senjata keempat, ini ya, kalian gak usah mainin senjata keempat, kalian main biasa aja, Samurai Warriors itu lebih susah daripada, Maksudnya, Maksudnya lebih lama, ceritanya lebih komplikatif, Dia tau sendiri lah, cerita-ceritanya Jepang kayak gimana ya kan, maksudnya, film anime Jepang kalian tau sendiri lah ya kan, banyak ngomongnya, kayak banyak, ya banyak, banyak birokrasinya lah pokoknya, kurang lebih begitu, kita selamatin aja aja, disuruh rescue, kita rescue aja semua, pokoknya ikutin aja misi yang ada, kerjain, pastiin kalian sukses, terus nanti begitu kalian, setelah ngelawan Kejimeda, kalian pilih Easu, dan kalian pilih, Kejimeda, quasi shop-��츠, mereka gunung dia kan, maka bisa, kalian pilih ibat, mereka guna, mungkin gimana ya kan? Pilih southwest, udah nanti berarti kayak gitu kan, keypad disuruh masuk keeeuh 3 tempat, udah gak habitin informasinya bahwa Kejimeda ternyata nanti kalau nggak salah floor yang nomor setelah keji meda deh dengan bakal lawan keji meda nih kalian tinggal pilih nih yang mana sebelah itu keji kalian tinggal pilih yang kalau nggak salah sih pilih keji dulu karena kita belum lawan keji kan kita lawan keji dulu abis itu pilih tokugawa baru pilih ya bener berarti keji ya sebelah kanan ya berarti kalian pilih yang sebelah kanan pokoknya tergantung sih spawnnya yang di tengah pokoknya lawannya keji intinya begitu tapi bukan keji meda sih yang spawn senjata yang spawn senjata itu adalah ranma rumurnya sendiri it's not quite hard gampang gampang i go stronger with every victory di lantai ke-35 kita bunuh si eh asu gitu nah terhadap pilihan lagi ya asu atau si nanti abisnya ada Mitsui di Akechi itu wajib sih kanan ini masih level 31 ya nggak keras nggak mantap i go stronger with every victory di pitnya udah deh dari sini guys i have a bright item like to give however you Udah deh dapet senjata keempatnya Gampang kan Gampang Langsung kita selesaiin aja dengan cara naik ke tangga Dapet deh Namanya Prodigibrand Mantap gak Ini bentuknya lurus ya pedangnya Kurang lebih begitu Pokoknya kalau kalian caranya dapetin Ranmarumori Pastiin kalau kalian belum Mendapat senjata keempatnya Silahkan kalian nonton video sebelum ini Senjata keempatnya Dan kalau kalian sudah Kalian tinggal melanjutin aja Dengan cara masuk ke survival Pilih Ranmarumori Pilih stage yang floor 31 Langsung pilih Ranmarumori request second Udah dapet deh senjatanya Kurang lebih begitu guys So ya kira sekian aja untuk part kalian Terima kasih buat temen-temen Dan sampai ketemu di video Senjata kelima berikutnya geng Bye bye Sub indo by broth3rmax